Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat teman-teman digital marketer, jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Raman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang Humaira Pro untuk website ofisialnya silakan teman-teman klik saja di sini di tombol ini nanti akan diarahkan ke halaman selespek yang dari vendor ya tapi sebelum masuk ya mungkin teman-teman disini ketika mendengar Pro di belakangnya mungkin teman-teman sudah menduga ya bahwa ini produk dari mana siapa yang menjadi vendornya karena istilah Pro ini paling banyak sekali digunakan oleh dari pakar bot ya pakar bot nah untuk teman-teman yang belum kenal dengan vendornya saya akan memperlihatkan ini vendor dari pakar bot ya yang juga mendevelop Humaira Pro ini Mas Herahadi jika teman-teman sudah kenal beliau, beliau memang merupakan salah seorang digital marketer expert ya yang ada di Indonesia nah produk-produk yang beliau keluarkan juga Alhamdulillah sudah banyak sekali terjual bahkan sampai ke luar negeri ya beberapa yang terkenal sekali seperti post generator Pro kemudian Auto Wall Pro untuk membuat website wallpaper di sini kali ini pakar bot Mas Herahadi mengeluarkan Humaira Pro yaitu software text-to-speech nah ketika teman-teman mendengar istilah text-to-speech mungkin teman-teman akan berangkapan bahwa ah paling biasa saja atau mungkin fiturnya paling sama saja dengan yang sudah ada di pasaran saat ini nah tapi sebelum teman-teman mengambil kesimpulan seperti itu saran saya teman-teman lihat dulu terlebih dahulu ya lebih lengkap tentang apa itu text-to-speech karena menurut saya ini salah satu platform revolusioner yang memang sampai saat ini tidak teman-teman temukan di tempat lain seperti itu ada beberapa poin-poin penting yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman di sini apa yang menjadi pembeda ya apa yang menjadi pembeda yang tidak ada di tempat lain nah di sini jika teman-teman lihat ya ini konsep menggunakannya juga mungkin hampir sama ya kalau konsep penggunaannya itu sama jadi sebelumnya teman-teman harus memiliki script dulu script dulu untuk dikonversikan menjadi suara ya voice nah untuk menggunakannya sendiri sangat mudah ya teman-teman siapkan script kemudian nanti masukkan apa namanya script tersebut ke dalam prom ya kemudian teman-teman klik generate nah itu konsep dasarnya seperti itu nah biar teman-teman tidak apa namanya tidak bingung ataupun ada bayangan teman-teman bisa melihat video demo ya di sini ini Mas Heradi langsung yang yang menyampaikan pembedaannya ya perbedaannya dengan 5 software voice-over yang saat ini ada di pasaran nah perbedaannya akan dilakukan secara langsung di sini nah tapi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa poin penting ya beberapa poin-poin ataupun fitur core dari Humaira Pro ini yang tidak ada di tempat lain nah yang pertama yaitu suara manusia jadi Humaira Pro ini menggunakan suara talent profesional asli dan tidak terdengar seperti robot ya nah kemudian intonasi atau vokal yang dihasilkan ini lebih natural ya lebih natural karena diproses menggunakan sistem artificial intelligence yaitu AI nah ini sangat powerful sekali jadi memang bagus lah nanti silahkan teman-teman lihat saja di bagian demo ya keren nah kemudian tampilan dari softwarenya ini sendiri sangat simpel ya tidak tidak ribet sehingga untuk teman-teman yang pemula juga bisa menggunakannya dengan sangat mudah itu bisa teman-teman lihat di bagian demo ya bagian demo di sini nanti bisa teman-teman lihat bagian dashboardnya seperti apa kemudian yang berikutnya kosa kata yang ada dalam bahasa Indonesia ingat ini dalam bahasa Indonesia ya bukan bahasa Inggris bahasa Indonesia ini sangat lengkap nah kemudian ini masuk di fitur core yang saya kira tidak ada di layanan lain ini mendukung bahasa serapan juga jadi mampu mengucapkan bahasa-bahasa serapan seperti teman-teman yang biasa menggunakan apa namanya voice over untuk membuat konten-konten islami misalnya penyebutan Allah ini subhanallah dan Allahu Akbar ini penyebutannya tidak tidak umum ya makanya software-software yang umum itu tidak bisa menyebutkan dengan fasih kalimat bahasa serapan ini itu yang 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 menurut saya sangat bagus nah kemudian ada juga custom fonem nah teman-teman bisa membuat bunyi sendiri kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya Humaira Pro ini nah kemudian yang berikutnya tambahan kata jika teman-teman punya kata unik sendiri atau kata tersendiri yang belum ada di dalam database maka teman-teman bisa memasukkan kata itu ke dalam database Humaira untuk nanti digunakannya jadi sekaligus dia juga seperti apa ya mesin learning dia terbuka untuk input-input baru nah kemudian pengucapkan pengucapan angka nah ini yang tidak tidak apa tidak ada di di lain-lain yang serupa kemudian dia juga bisa melapaskan atau mengucapkan bilangan seperti tanggal kemudian nominal tahun angka dan sebagainya nah kemudian yang fitur powerful yang berikutnya yaitu ucapan ucap singkatan nah biasanya kalau kita di Indonesia sering mengucapkan ya DLL ini adalah untuk dan lain-lain TNI ini adalah Tentara Nasional Indonesia KG ini biasanya kita singkatan untuk kilogram nah ini dia mampu membedakan itu seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati